Seekor harimau Sumatera menyerang seorang pekerja hutan tanaman industri di Pulau Muda, kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau, pada Sabtu 17 Agustus 2024. Korban bekerja di wilayah yang menjadi kantong harimau Sumatera. Dhani, 43 tahun, seorang pekerja hutan tanaman industri, terluka akibat diterkam harimau Sumatera. Peristiwa ini bermula saat korban bersama dua rekannya tengah beristirahat di kem peristirahatan pada malam hari. Seekor harimau Sumatera pun mendatangi gubuk mereka dan mencakar kepala korban. Beruntung serangan tersebut diketahui oleh rekan korban. Korban mengalami luka robek di bagian kepala dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit pelalawan. Menurut BBK SD Riau, harimau Sumatera diperkirakan berusia remaja. Selain itu, kondisi kem peristirahatan yang tidak layak bagi pekerja menjadi faktor kelalaian. Untuk sementara waktu, aktivitas di sekitar lokasi kejadian dihentikan. Diharapkan pada pihak perusahaan lebih memperhatikan keselamatan para pekerja. Dari pengamatan di lokasi, diperkirakan harimau Sumatera tersebut telah kembali ke hutan yang berada tak jauh dari lokasi. BBK SD Riau mengimbau untuk selalu waspada saat beraktifitas di wilayah jelajah harimau. Yang bersangkutan setelah diserang harimau gitu ya. Yang bersangkutan kemudian terbangun. Karena yang bersangkutan ketika dalam, ketika terjadi penyerangan, sedang tidur bersama dua rekannya di dalam satu kem. Ya, tapi kemnya ini juga sebetulnya belum memenuhi standar. Ya, memenuhi standar kerja sebagai kem lapangan. Nah, sehingga apa namanya harimau tersebut masuk ke dalam kem. Kemudian mencakar salah seorang karyawan yang ada di situ. Yang bernama Saudara Dhani, berdasarkan jejak yang ada, yang ditemukan di lapangan, diduga harimau-nya ini masih berumur remaja. Terima kasih telah menonton!